Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pertama ini dengan Humaydi Sarif Roma sini Kawan yang sudah lama saya kangen gitu Dulu saya selalu diundang itu oleh Kang Humaydi itu Kumpul-kumpul yuk katanya Waduh untuk menyamakan visi dan pikiran-pikiran dari para tokoh-tokoh RMB ya Orang Jogja Orang Jogja tapi bagaimana juga orang Jogja itu Pikirannya itu banyak juga yang diterapkan lah Di dalam kemujudan kita berbangsa dan bernegara ini ya Nah begini Saya melihat memang Apa yang disampaikan oleh Humaydi tadi Memang kita ini sebetulnya harus ada satu Kalau misalnya kita pakai istilah istikomah lah ya Menghadapi semua sikap-sikap kita sebagai umat dan sebagai bangsa ya Kita tidak bisa petakatikan kita hanya sebagai umat Tapi kita tidak sebagai bangsa Tapi jika kita tidak bisa mengatakan kita sebagai bagian dari bangsa Kita bukan bagian dari umat Jadi saya kira kita harus berpikir sebagai umat dan bangsa Kenapa sampai HMW survive? Tadi ada pertanyaan Kenapa sampai HMW survive? Karena pada saat itu kita sadar Kita dua-duanya adalah anak dari umat dan anak dari bangsa Dan bahkan dan anak umat dan anak bangsa Jadi artinya kita betul-betul di perkaderan HMW ini kan selalu kita gaungkan itu Peruntunya sebagai bahwa kita kader umat, kader bangsa dan seterusnya ya Jadi menurut saya itu tidak usah diragukan lagi Kita jangan bekerja hanya sekedar sebagai kader bangsa Tapi tidak jadi kader umat Tapi tidak hanya sekedar kader umat Tapi juga kader bangsa Nah karena itu kita harus merasa memiliki Memiliki Indonesia ini Jangan sampai orang lain yang merasa memiliki Indonesia Kita harus merasa memiliki Indonesia Nah menurut saya Kita sebetulnya kan masalah yang disebut dengan Islam dan Pancasila itu sudah selesai Sudah selesai Karena kita sudah banyak sekali pada waktu jamannya Nurpolis Majid Itu berusaha untuk memberikan bagaimana mentafsirkan Pancasila itu menurut nilai-nilai Islam Menurut pengertian-pengertian Islam Dan sudah ada pengertian kita bersama tentang apa itu ketuhanannya Maha Esa Keadilan kemanusia yang ada Persatuan Indonesia Kerajaan keadilan sosial Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Bagirman Saya memang melihat Sebetulnya kita harus lebih bisa menyuarakan hal-hal yang sangat strategis dan konsepsional Jadi tadi masalah demokrasi dan HAM Hak asasi manusia Saya dukung penuh itu Demokrasi dan hak asasi manusia Perlu kita suarakan Kalau ada penyimpangan terhadap demokrasi Kita yang harus bersuara lantap Ada penyimpangan terhadap HAM Kita bersuara lantap Tapi ada satu lagi Ada penyimpangan terhadap yang namanya good governance Kita juga harus bersuara lantap Banyak sekali terjadi sekarang Yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam mengelola pemerintahan ini Karena tidak adanya good governance Nah good governance itu tentu saja kalau kita kaitkan ya Mas Maidi ya Itu kaitkan saja dengan apa yang kita mengharapkan Pemerintah itu dari waktu ke waktu dari tahun 1945 sampai sekarang Itu karena tidak memenuhi dua saran Tidak clean dan strong government Misalnya clean tapi dia tidak strong Dia strong tapi tidak clean Nah itu harus dipenuhi dulu Kalau tidak dipenuhi kita harus kritik Kita harus anggap ini harus diluruskan Good governance Jadi demokrasi Jadi sebentar ya Mas Maidi Demokrasi keasasi manusia Keasasi manusia Saya pernah berkecimpung di LBH Lembaga Bantuan Hukum Dan saya yakin betul Banyak sekali orang-orang LBH itu Sangat kulitan Memperjuangkan apa Untuk keasasi manusia Seperti apa yang berjuangkan oleh seorang Buyung Nasution dan sebagainya itu ya Jadi kita memang harus ada pakar-pakar Yang bisa bersuara kan Apa yang disebut dengan demokrasi Menurut apa yang kita pahami di HMI Bagaimana hak asasi manusia Yang kita pahami Demikian juga good governance dan sebagainya ya Jadi ini masalah-masalah yang menurut saya Harus menjadi PR kita Nah kita harus juga mencontoh PKI itu ya Kalau menurut saya Dia mempunyai ada dua tema Kerja tekun dan kerja kobar Kita jangan kerja kobar saja Kalau kerja kobar ya kita demo-demo saja Itu gak cukup kerja kobar itu Kita harus kerja tekun Mereka itu ada yang orang-orang yang betul-betul ya Membuat ini seorang seperti Kang Jana ini Wah kerja tekun ini luar biasa Dia berhasil menghimpun dokter Kobung besar dan sebagainya Ini harus kita berikan ini semacam penghargaan Dalam bentuk apa gitu ya Untuk Kang Jana Jadi orang seperti beliau-beliau ini Harus digalakkan, ditingkatkan, dibesarkan ya Sehingga dengan demikian Kita kemudian merasa bahwa Dapat penghargaan kerja-kerja tekun ini Kan banyak sekali dulu kita ya Sudah kerja kobar Kita tidak kerja tekun Sehingga akhirnya Yang menikmati sesudah selesai itu G30S, PKI, terus terjadi Bapak-bapak pemerintahan orde baru dan sebagainya Bukan kita Ataupun sesudah reformasi Bukan kita Nah ini yang mungkin pemberhubungan Jadi kembali lagi saya tetap menganggap Yang namanya HMI itu Harus lebih tetap berperan Mencerdaskan kehidupan bangsa Kembali ke kampus Menurut saya kembali ke kampus itu adalah Jangan sampai aduh adik-adik kita HMI ya Terlalu terpesona ya Dengan dunia yang sementara ini Dihadapkan dengan kita ini Yang segala macam Selera-selera politik segala macam Padahal yang namanya di kampus Wah kita melihat Prof Bagir Manang Bagaimana peranannya di kampus Profesor Azumar Di Azra ya Bagaimana peranannya di kampus Kemudian profesor-profesor lain Yang menurut saya itu semua Itu juga tidak kalah ya Produktifitasnya dibandingkan dengan Para politisi-politisi itu Jadi ini penghargaan kita Kepada alumni-alumni kita juga Harus betul-betul kita Buat demikian rupa Sehingga mereka itu betul-betul Merasa bahwa tidak hanya Satu bidang saja kerja kobar Yang dilaksanakan Kerja tekunnya tidak dilakukan Tidak ditunaikan kan Nah itu yang saya ingin sharing Nah kemudian berkaitan dengan tadi Ada pertanyaan Ya mungkin Kenapa kita di dalam hal ini Tidak mencoba ya Untuk memanfaatkan ya Semua mereka-mereka yang ada Dalam jabatan-jabatan Di kampus-kampus itu Apakah rektor Apakah dekan Dan sebagainya Saya yakin Di adik AMI ini Tidak ada pendekatan Atau kurang sekali pendekatannya Pada rektor Pendekatan pada dekan Dan sebagainya Padahal mereka Sebagian besar rektor Dan dekan itu Sebagian besar Sekarang alumni Tapi mereka tidak Didepaki Kalau biasanya kan Kalau adik-adik kan Kita bercanda juga Kalau datang ini Masti ada proposal Bukannya sesuatu Yang kita harapkan Diskusi Sesuatu yang membuahkan Sehasil produktivitas Di dalam Segala macam Apa Konsepsional dan sebagainya Gitu ya Jadi saya tetap Menganggap ya Tema kita Kedepan ini Dalam waktu dekat Kita harus Mendorong Adik-adik kita ini Agar supaya Tetap berkiprah Di kampus itu ya Prestasi Berprestasi Dan sebagainya Saya kira ini Yang mungkin saya ingin Berikan Tambahan Dari apa yang Tadi dikatakan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih